Nah kali ini aku bakal bagi tutorial gimana caranya bikin typography instastory Yang pertama adalah kita buka galeri lalu pilih gambar yang akan kita post ke instastory Lalu klik icon share yang ada di sebelah kanan atas atau pojok kanan atas layar kita Lalu kan terdapat berbagai pilihan nge share dimana Aku pilih buat share ke stories klik icon stories Mohon maaf ini hp nya agak lemot karena kebanyakan nyimpen video Setelah klik icon stories selanjutnya kita tunggu foto yang langsung diarahkan masuk ke aplikasi instagram kita Selanjutnya foto kita akan terpampang dalam format instastory yang ada di akun instagram kita Tentu kita harus melakukan pengeditan terlebih dahulu sebelum diunggah ke instastory kita Nah yang pertama kita ketikkan karakter underscore sebanyak 5 kali dengan jenis huruf yakni strong Kita kira-kira seberapa besar dengan cara zoom in ataupun zoom out Dengan geser-geser menggunakan jari kita lalu kita rotate atau kita putar supaya posisinya menjadi vertikal Kalian bisa sesuaikan tergantung selera dan kreativitas kalian sendiri Nah dari karakter underscore ini bisa menjadi icon tiang Selanjutnya aku pilih typography atau jenis font Nah kalian bisa mulai berkreasi dengan kata-kata untuk menimbulkan kesan yang lebih dramatis Aku menggunakan huruf kapital atau caps lock Lalu setiap hurufnya aku beri jeda ataupun aku beri spasi Dan untuk ukurannya lagi-lagi kalian bisa tentukan sendiri sesuai selera Selanjutnya setelah kalian memilih kata yang ingin dituliskan Kata yang diberi spasi dan menggunakan format huruf kapital ini Sebaiknya menjadi titel utama dari instastory kita Lalu kita atur posisi dan letaknya supaya menimbulkan kesan yang lebih menonjol dan fokus Selanjutnya kita atur-atur posisi dari tiang yang tadi dan juga tulisan awal kita Kemudian kita harus memikirkan kata pendukung apa yang cocok untuk ditampilkan ke instastory kali ini Dan lagi-lagi aku bakal memilih jenis font yakni klasik supaya konsisten dengan font judul tadi Nah kita mulai ketikkan aku juga memberikan garis pendukung lagi-lagi menggunakan typography strong Dan dibantu karakter underscore sebanyak 5 kali Kalian bisa atur di mana letak garis ini Menurutku guna dari garis ini adalah untuk menegaskan dari kata ataupun kalimat ataupun objek yang kita sisipkan di instastory kita Nah sekarang saatnya kita masukkan kalimat pendukung dari judul utama tadi Kalian bebas berkreasi bagi kalian yang suka menulis atau bagi kalian yang punya pikiran mengendap yang belum tersalurkan Bisa jadikan instastory ini sebagai wadah untuk menumpahkan atau menuangkan unek-unek kalian tentunya Dengan efek-efek maja supaya orang lain sulit untuk menebak apa sih maksudnya Jadi orang lebih tertarik dengan instastory kita Lalu selanjutnya kita atur-atur posisi dari tiang vertikal lalu garis horizontal dan juga judul serta kata pendukung yang ada Nah selanjutnya kita atur-atur dan aku sudah menemukan posisi yang tepat Kemudian jangan lupa sisipkan atau tambahkan efek yang telah tersedia dari instagramnya Ini aku biasanya pakai efek lagos yang kita tinggal swipe live dan swipe right Dan instastory kita siap diunggah seperti ini hasilnya Eh ada instastory sebelumnya ketahuan eh belum ada yang ngesin Mudah bukan untuk membuat instastory kita tampil lebih menarik tanpa aplikasi Pihak ketiga tinggal pakai fasilitas